Selamat pagi, perkenalkan saya dengan Yenita Nguhijaya, latar belakang pekerjaan saya adalah ex-Para Sekolah. Rekankan semuanya, bekerja setiap hari kita itu untuk apa? Untuk bisa mendapatkan penghasilan, mendapatkan uang yang mana kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari dan juga kebutuhan keluarga, orang-orang yang kita cintai. Sama halnya, saya bekerja untuk mendapatkan uang, di mana di sini dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan kehadiran setiap harinya di kantor. Nah, seandainya apabila saya sakit nih, maka apa yang terjadi? Pastinya ada pemotongan gaji. Dan seandainya lagi, kalau sampai tidak bisa bekerja, maka pendapatan atau penghasilan setiap bulan itu juga akan hilang. Di sini berarti, saya bekerja untuk mencari uang, bukan untuk membangun aset. Nah, teman-teman semuanya, hari ini saya mau menekuni bisnis hadini ini karena saya ingin membangun aset untuk saya dan untuk keluarga saya, di mana aset ini tetap bisa menghasilkan, memberikan penghasilan atau pendapatan setiap bulannya, meskipun pada saat tidak bekerja. Nah, aset yang umum yang kita ketahui di luar sana, misalnya contohnya itu seperti deposito bank. Dengan dana minimal penempatan tertentu, kita bisa mendapatkan bunga deposito misalnya sebesar 5%. Dengan penempatan saya katakanlah 1M gitu ya, aset saya 1M di bank dan saya mendapatkan bunga 5%. Maka, dalam 1 tahun saya bisa mendapatkan bunga dari aset saya ini sebesar 50 juta per tahun. Belum nantinya dipotong pajak bunga ataupun biaya administrasi bank, sehingga kalau diterima per bulan itu katakanlah setelah dipotong tadi itu menjadi 40 juta. Dibagi 12 bulan, maka hasilnya sekitar kurang lebih 3,3 juta per bulan. Nah, teman-teman di sini yang menarik adalah apabila kita menekuni bisnis HDI ini secara serius dengan mengikuti sistem, support sistem yang sudah ada, kemudian juga kita mengikuti mentor-mentor yang sudah qualified, maka tidak menutup kemungkinan dalam 3 bulan pertama kita menekuni bisnis ini sudah bisa mendatangkan pendapatan buat kita, bonus buat kita itu sekitar juga 3 juta per bulannya. Nah, di sini berarti kita sedang membangun aset bisnis, di mana jaringan yang sudah kita bangun tadinya bisa memberikan pendapatan atau penghasilan setiap bulannya dengan pasti. Nah, di sini berarti rekan-rekan, kalau misalnya nih ya, rekan-rekan bayangkan, kita mengerjakan bisnis HDI ini selama 1 tahun. Nah, kalau aset bisnis bunga di bank, itu berarti kita membutuhkan aset investasi sebesar 10 miliar. Nah, ini dalam 1 tahun kita bisa mendapatkan 33 juta per bulannya. Yang menarik, ada 2 alternatif berarti di sini ya. Kita bisa yang pertama, kita menekuni bisnis HDI ini dan kita mendapatkan bonus setiap bulannya itu 33 juta per bulan. Atau yang kedua, kita memiliki dana investasi aset dalam tabungan sebesar 10 M. Nah, saya yakin rekan-rekan semuanya, pastinya memilih seperti saya ya. Karena apa? Karena kalau misalnya nih, saya memilih yang alternatif kedua dengan mempunyai uang 10 M, ini itu butuh waktu berapa lama? Pastinya sangat lama sekali ya, kalau harus mengandalkan hanya gaji setiap bulannya, gaji dari hasil kita bekerja. Padahal itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, kalau kita memilih alternatif yang pertama dengan menekuni bisnis HDI secara serius saja, itu kita sudah bisa mendapatkan pendapatan dengan aset yang sudah kita bangun tadi itu. Pastinya rekan-rekan semuanya, ayo sama-sama kita jalankan bisnis HDI ini dengan support system yang ada, dengan mentor-mentor yang sudah qualified, dan kita bertemu di puncak kesuksesan. Karena apa? Karena di puncak kesuksesan bisa memberikan aset bisnis yang lebih besar lagi. Oke? Go Royal Crown!